Sementara itu, pemirsa kejadian kapal tongkang dan takput yang menabrak di jempatan sudah kesekian kalinya terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan menjadi sorotan banyak pihak. Terbaru, kapal tongkang kembali menabrak jempatan Orduri I pada 13 Mei 2024 lalu. Adapun menurut kepolisian, penyebabnya adalah faktor cuaca. Sebelumnya dikatakan oleh Kompenspol Agus Triwaluyo selaku dirpolayrut pola Jambi. Kejadian tongkang menabrak jempatan ini telah ditindaknajuti oleh pihaknya dan kedepannya akan terus berproses. Lebih lanjut, Agus menuturkan kondisi jempatan dalam kondisi aman untuk masyarakat beraktivitas sehari-hari. Tambah Agus, kecelakaan tersebut disinyalir disebabkan oleh faktor cuaca, di mana arus sungai Batanghari saat ini sedang deras atau kencang. Karena kapal tongkang tersebut mengikuti arus bukan melawan arus sehingga tidak terkendali. Terpasangnya air, jadi kan arus ya arusnya agak kencang. Karena kan itu kan mengikuti arus kan ya, bukan melawan kan.